Oke guys, kali ini kita mau kasih inspirasi bangun rumah yang di tengah-tengah rumahnya ada ruang terbukanya yang biasa kita sebut dengan inner courtyard ya. Jadi biasanya kalau anda bangun rumah yang panjang, misalnya 3 kamar seperti begini, kalau tidak ada ruang terbukanya, biasanya di salah satu kamar atau kamar mandi itu pengap, tidak ada jendelanya ya. Tapi kalau kita cowok seperti begini, fungsinya banyak sekali, selain dapat pencahayaan yang bagus di tengah-tengah rumah yang apalagi bangunnya panjang, dapat sekulasi udara yang bagus juga dia ya, karena ini dia terbuka dia ya, nah seperti ini. Kemudian nanti dia dapat pencahayaan ke kamar tidur yang ini dan juga di kamar utama, biasanya di depan kamar utama kan ada kamar mandinya tuh, dia pun bisa jadi dapat ventilasinya seperti begitu. Dan ketika bikin ventilasi boleh besar, karena dia masih di dalam rumah, sehingga lebih aman dia ya, dan ventilasi bisa kita buka tutup juga jendelanya seperti begini. Jadi kamar mandinya atau kamarnya bisa dapat pencahayaan dan sirkulasi udara seperti begini, ini kamar keduanya. Nah tetap dapat penerangan dan view-nya pun jadi lebih enak dia ya. Jadi kalau bangun rumah panjang atau rumah yang besar atau 3 kamar berderet, nah ada inner courtyard ini bisa mencoba banyak solusi. Untuk masalah sirkulasi udara dan pencahayaan ya. Dan kalau misalnya mau santai-santai, mau bikin taman, mau bikin kolam ikan, semua pun masih enak. Atau anak-anak mau main mandi hujan di dalam rumah juga bisa, karena dia terbuka seperti begini guys ya. Jadi semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua yang bangun rumah panjang dan besar, bikin ruang terbuka di tengah-tengah rumah yang biasa kita sebur dengan inner courtyard. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Kesep!